Intro Utusan Mabes Polri, Kepala Biro Kerjasama Kementerian dan Lembaga Sops Mabes Polri, Brigjen Polheri Wibowo, berkunjung ke Polres Kudus untuk bersama-sama meninjau pelaksanaan pilkada di salah satu TPS yang berada di Desa Keramat, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tempat pemungutan suara yang tercatat di lokasi tersebut sebanyak 8 TPS dan diikuti oleh 2.487 DPT. Dalam peninjauan tersebut, Brigjen Polheri Wibowo yang didampingi oleh Kapolres Kudus AKBP Agusman Gurning dan Dim Kudus Leitkol Sentot beserta seluruh stakeholder lainnya mengatakan pada saat meninjau seluruh TPS yang ada di Jawa Tengah, Heri membawa pesan khusus dari Kapolri guna menekankan kepada seluruh personil yang mengamankan agar menjaga netralitas Polri. Heri juga menambahkan, masyarakat tidak perlu takut atau ragu bila menemukan anggota yang tidak netral agar bisa melaporkan langsung kepada bidang profesi dan pengamanan di setiap polda. Selain itu, ada hal yang menarik dalam pilkada yang berlangsung di Kota Kudus kali ini. Seorang ibu tunan netral datang dengan menggunakan beca dan ditemani oleh keluarganya untuk ikut dalam menentukan hak pilihnya. Alhamdulillah, hari ini kita langsung melihat kegiatan masyarakat ketika memilih dengan haknya ketika masyarakat hari ini datang dilayani oleh rekan-rekan anggota polisi dan rekan-rekan dari satu antai ini dengan baik. Ada 8 TPS, kalau kita lihat ini masih masuk memang dalam kriteria TPS aman. Ada 2 anggota polisi, kemudian ada 8 Linmas. Jadi hari ini kami dari tim Mabes Polri, tim Pamatwil untuk wilayah Jawa Tengah, mengecek kesiapan anggota, baik Polri maupun TNI dan dari satuan yang lain, beserta stakeholder, mengecek di wilayah Polres atau Kabupaten Kudus. Di mana hari ini kita melihat kesiapan anggota yang melaksanakan pengamanan di TPS 1-8, di Kelurahan Keramat, di Sekolah SMP 3 kalau tidak salah. Kemudian pengamanan polanya menggunakan pengamanan aman, TPS aman kriterianya. Jadi 2 polisi, 8 TPS, 16 Linmas. Seperti yang rekan-rekan lihat bahwa suasananya sangat kondusif, tentram, damai, dan masyarakat juga ternyata berharap hari ini kebetulan ada doorpress yang disiapkan oleh vanitia. Ini sangat luar biasa sekali, ini tentunya untuk memotivasi bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga tadi kalau sempat saya tanya oleh ketua TPS-nya untuk memotivasi biar bisa mendekati 100 persen. Seperti yang sudah disampaikan oleh dari Mabes, Pak Uri, bahwasannya kita adakan doorpress itu dalam rangka untuk memberi motivasi dan mengejar target sebetulnya dari KPU Kabupaten untuk menarget pemilih yang hadir diupayakan minimal 80 persen. Oleh sebab itu bagaimana upaya kami untuk melaksanakan itu, kita punya ide untuk bagaimana kalau dibuatkan doorpress begitu. Sumber dana tidak dari yang lain, sebetulnya kami dari PPS itu kebetulan punya biaya operasional tiap bulan, hal tertentu kita bisa, sebagian kita gunakan untuk itu. Pak ini ada berapa TPS dan berapa DPRT? DPT sebelah semuanya ada 2.487 di 8 TPS. Sealasan memilih sekolah dijadikan TPS itu? Ya karena di Desa Keramat ini ada 8 TPS untuk memudahkan koordinasi, kita jadikan satu di lokasi yang nyaman dan memenuhi syarat tentu saja. Begitu memenuhi syarat, maka kita jadikan di SMP 3 ini. Dari Kudus Jawa Tengah, Tim Meliputan Tribulata TV, Salam Tribulata! Terima kasih sudah menonton!